Aksi unjuk rasa melanda kota-kota besar Amerika termasuk di ibu kota Amerika untuk memprotes kekerasan polisi, menyusul kematian seorang warga berkulit hitam tak bersenjata oleh polisi di Minneapolis. Selengkapnya kami langsung bergabung bersama jurnalis VOA Helmy Johannes di Washington D.C. Helmy, seperti apa kondisi terakhir di Washington D.C.? Ya Zakia dan pemirsa Metro TV, ini baru saja jam malam tadi berakhir, jam 6 pagi di Washington D.C., sekarang baru jam 6 lewat 24 menit ya, jadi baru 24 menit tadi, jam malam berakhir setelah kemarin ditetapkan lebih awal oleh wali kota Washington D.C., Muriel Welser, yang sebelumnya, malam sebelumnya ditetapkan mulai jam 11 malam, nah tadi malam itu ditetapkan mulai jam 7 malam, sudah diberlakukan jam malam. Hal ini untuk mencegah ya para demonstran untuk berkumpul lebih jauh dan memungkinkan terjadinya aksi kekerasan atau perusahaan yang seperti terjadi malam sebelumnya, seperti yang tadi sudah dibacakan beritanya oleh Zakia. Jadi semalam itu memang sekitar jam setengah 7, polisi dan aparat keamanan mendorong ya para demonstran yang berkumpul di Lafayette Park itu di depan gedung putih, didorong beberapa blok ke belakang, dan ternyata setelah didorong dengan semprotan merica, juga dengan gas air mata. Kemudian setelah tempat itu cukup lengang, ternyata pada sekitar jam 7 kurang, itu Presiden Trump ternyata keluar berjalan kaki menuju St. John's Ebscopal Church, yaitu gereja kecil di depan gedung putih. Jadi Trump berjalan kaki dengan beberapa menteri dan beberapa anggota keluarganya, tentu dengan dijaga sangat ketat oleh Secret Service, yaitu PASPAM Pres Amerika dan juga aparat keamanan lainnya. Dan setelah berjalan ke depan St. John's Church, ternyata Trump memegang sebuah kitab suci, Alkitab, dan melakukan foto-op ya, ternyata untuk memberikan kesempatan kepada wartawan untuk berfoto, melakukan foto dirinya dan beberapa anggota kabinet, termasuk jurubicara gedung putih di depan gereja tersebut. Tadi malam juga saya baca pemimpin gereja St. John's Ebscopal Church mengecam ya tindakan Trump yang melakukan foto bersama di depan gereja itu, karena itu dianggap memanfaatkan gedung ibadah untuk kepentingan politik. Jadi itu yang dilakukan semalam. Tapi malam tadi tampak lebih tenang ya dibanding malam sebelumnya, di mana memang terjadi beberapa perusahaan, pembakaran mobil polisi, juga pemecahan gedung-gedung termasuk tempat pertokohan. Sakia. Helmi, kemudian apa tanggapan dari Presiden Trump terhadap aksi unjuk rasa ini? Ya, jadi sebelum berjalan keluar itu dari gedung putih, Presiden Trump mengadakan jumpa persingkat ya di depan di Rose Garden. Itu dalam pidato itu memang dia menyatakan simpatinya terhadap aksi unjuk rasa damai, dan juga terhadap keluarga dari George Floyd, yaitu korban yang meninggal di Minneapolis. Tapi di satu pihak, dia juga mengancam akan memobilisasi militer Amerika untuk memadamkan aksi protes yang terjadi di beberapa kota besar di Amerika. Jadi dikatakannya bahwa ia akan mengerahkan tentara ya, bersenjata berat untuk memadamkan protes. Ini suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah federal hanya di wilayah Washington DC. Karena kalau di sini negara bagian masing-masing itu punya kedolatan sendiri untuk meminta kepada pemerintah federal untuk mengerahkan tentara apabila diperlukan. Jadi pemerintah federal dalam hal ini Presiden Trump tidak bisa mengerahkan tentara ke negara bagian, kecuali kalau dia memperlakukan ada namanya Undang-Undang Pemberotakan yang sudah berlaku setiap tahun 1807. Jadi itu yang dilakukan Presiden Trump pada saat ini akan mengerahkan tentara, itu yang dikatakannya apabila aksi demonstrasi ini terus meluas. Baik, Helmyo Anas, terima kasih atas informasinya.